Intro Oke, edisi Oke Madi kali ini memang benar-benar spesial lagi, ini nggak tau ya, karena tiap kali episode saya bilang tau spesial-spesial, dan ternyata memang iya, tiap episode ada spesialnya. Kali ini kita tidak berbicara tentang lagu Pok Bali, tidak berbicara tentang entertainment, tapi mungkin sesuatu yang agak beda kali ini. Kami menghadirkan satu bintang tamu spesial, Bapak Igusti Agung Tri Sanjaya S.A.G.M.S.I. Saya percaya kalau ngeliat dari senyumnya Bapak, ini banyak yang kenal beliau. Om Sastiastu, Pak Bung. Kalau teman-teman cari di Medsos, nama kerennya ada, nama kalian ada Gung Rai. Gung Rai, tapi bukan Sugar Rai ya, kalau Sugar Rai penyanyi yang lagi kita. Nah, kalau Pak Bung Rai ini secara umum mungkin banyak lebih mengenal beliau sebagai praktisi pengobatan, terapi juga, dan yang boleh dibilang, karena kalau dilihat dari pendidikannya, beliau juga, apa ya boleh dibilang, bukan akademisi juga sebetulnya. Pak Bung, boleh dikenalkan dulu nggak Pak Bung asli dari mana, dan bagaimana bisa akhirnya ibaratnya sampai di Denpasar dan menekuni yang sekarang ini secara singkat? Terima kasih, Bapak Bung. Awalnya, saya berasal dari Banyar, Jirawagong, Desi Loke Pakse, kecamatan Street, Kabupaten Buleleng. Jadi, lahir di sana, sampai SMA, datang ke Denpasar, menjadi buruh dulunya, belum ada niat. Bukan lanjut kuliah? Bukan, jadi, apa namanya, tukang kebun dulunya dikute, habis itu, setelah itu melamar di UNUD, dapat D3 akutansi, setelah dapat D3 akutansi, selesai tamat, terus bekerja di perusahaan garmen, itu, masih sampai sekarang perusahaan garmennya di Gunung Agung, setelah itu membuat usaha sendiri, masih secara mandiri, membuat garmen sendiri, setelah bisnis, dalam periode Bombali I, yaitu ada guncangan ekonomi luar biasa, semua ambruk, akhirnya mencari jati dirinya ke geria-geria. Salah satunya geria Sibang dulu, beliau menuntun dia, menuntun apa yang harus dipelajari, nama, walakunya, itu Bagus Cilantik dulu, guru SMA, kute dulu. Beliau memberikan bimbingan yang sangat padat sekali. Habis itu, saya juga belajar meditasi, salah satu tempat belajar meditasi itu, Pak Mertade. Oh, yang dibatuh D3. Berbayar dulu, yang di Sanur berbayar dulu. Oh, yang di Sanur, oh ya, senter yang di Sanur, ya benar. Itu sampai di, Bali Usada ya. Bali Usada, level 3 itu. Nah, dari situ mulai kenal meditasi-meditasi yang lain, dan guru-guru yang lain, yang otodidak. Jadi banyak perjalanan itu, masuk terus Unhi. Nah, beliau mengatakan, Gong, masuk Unhi. Di Unhi, saya mulai belajar tentang agama dan yang lainnya itu. Karena memang basicnya Kak Yang Tiang, seorang sastrawan juga. Penulis lontar juga. Boleh disebutkan namanya. Namanya Igusti Kompiang Cakra, yang ada di Lokopakse, dan menuliskan lontar banyak. Mokopi lontar juga banyak dulu. Yang Tugak, ya kerjaannya begitu aja. Dan juga banyak tentang spiritual. Ada juga, setelah itu, tamat di Unhi itu, saya punya bisnis, saya tamat di Unhi. Jadi, saya berpikir, saya pengen ke Australia waktu itu. Saya pengen ke Australia. Tujuannya? Tujuannya membantu kakak di Australia itu punya SPA. Saya sudah selesai urusan. Saya sampai kursus bagaimana menangani, mempijat, dan apa-apa. Itu saya, saya kursus itu sampai hampir satu tahun dapat sertifikat. Waktu itu, siap berangkat ke Australia. Tiba-tiba, Aji Bilanggong ada bukaan PNS. Apa itu? Guru. Terus, saya coba. Jadi, saya berdiskusi dengan mantan pacar saya, jadi istri saya sekarang. Gimana saya mau jadi PNS? Coba aja, coba aja. Akhirnya, tes PNS, dua dapat. Di kebudayaan dan di guru. Yang diambil akhirnya? Yang di guru. Pertimbangannya waktu itu kan banyak libur. Ketika akhir semester itu libur. Kalau jadi penyuluh, itu tiap hari. Jadi, liburnya saya pikirin. Akhirnya, ya berjalanlah seperti itu. Jadi, guru fokus. Guru ngajar bidang apa? Agama Hindu. Sesuai dengan latar belakangnya. Di SMA, ya. Apakah saya senang menjadi guru? Relatif sekali. Saya cuma setiap apa yang saya profesikan, saya nikmati dengan baik. Akhirnya setelah pindah dari SMA Satu Groga ke SMA Satu Kute Selatan. Di SMA Satu Kute Selatan, saya hampir lima tahun di sana. Ketemu Corona kemarin. Sampai di situ, saya menangani anak-anak orang-orang yang sakit. Pertamanya kan pulang ke sekolah dari lima, empat tahun yang lalu, empat atau lima tahun yang lalu, saya menangani orang-orang sakit. Dari sakit medis, non-medis. Sebelum Corona itu sudah mulai menangani? Memasar namanya, sering keliling-keliling kemana-mana gitu. Tanpa biaya, tanpa mereka memberikan biaya, saya menangani. Istilah pengobatan non-medis. Non-medis, ya. Medis, non-medis. Medis, non-medis juga. Misalnya sab kejepit, sentuh, terus tiba-tiba kehilangan rasa sakit. Nah, terus perjalanan waktu, akhirnya kena Corona. Pas di Corona, saya diam di rumah. Ternyata banyak sekali yang datang. Waktu itu hampir, kalau dihitung per hari itu lima puluh orang yang tiang tangannya. Karena dengar cerita sebelumnya mungkin, pengalaman sebelumnya. Mungkin dari mulut ke mulut, ya. Datang pengalaman juga tiang kemana-mana. Tiang nggak pernah promosi di media apapun juga, tapi orang berdatangan gitu. Akhirnya setiap hari lima puluh dari pulang sekolah jam tiga, terus sampai jam dua belas, jam satu malam menangani gitu. Akhirnya saya tidak ke sekolah-kesokolah, menangani pasien aja dari pagi sampai jam satu malam. Karena pasiennya membeludok penuh dulu. Ini kan sendiri yang Nabi Wengkan ada yang menangani. Sentuhannya sendiri aja. Itu per hari lima puluh waktu itu yang menangani. Sampai akhirnya selama dua tahun Corona. Itu non-tarif ya, artinya bebas mereka. Bebas. Dana sukarela juga. Waktu itu sukarela mereka memberikan ada yang berapa, kadang ada yang bawa banten, canang, itu waktu itu datang seperti itu. Tapi waktu canang datang, apa namanya, taksino datang, tak ada tempat penuh itu. Tiap hari lima puluh, itu kan banyak banget ya. Keluarannya banyak sekali. Itu saya buang sampah setiap hari. Akhirnya saya sarankan untuk tidak membawa canang aja deh itu. Jangan membawa itu. Vaksina ya. Ya, selama-kelamaan saya hilangkan itu. Setelah periode waktu saya menangani, tiba-tiba datanglah anak-anak yang hiperaktif dan autis. Saya pernah menamanya programnya, program awalnya sebenarnya tidak ada itu. Program awalnya adalah programming memory, apa namanya, insomnia. Jadi, kita akan memprogram otak supaya dia bisa tidur dengan nyaman. Orang-orang tahu Pak Ging bisa menangani itu, dari mana Mbak bisa menangani keknosa? Mungkin karena saya upload di Facebook ya, ketika saya menangani A, saya upload analisisnya, menangani B, saya upload analisisnya, saya upload analisisnya, dan orang mungkin tertarik, karena kan tidak terlalu kebalian-balian. Tidak terlalu kebalian. Ya, relatif modern. Ya, karena teknik penanganannya seperti ini. Tidak menggunakan atribut-atribut yang lain. Sarana yang terkesan, atribut yang terkesan lainnya. Contoh misalnya seperti cincin atau apa pun, saya biasa saja itu. Nah, ini yang membedakan yang supaya saya menggunakan. Dulu, waktu pertama-pertama kali, ada saran raturing. Ini, Pejeng bilang, G, pake naik kamen, nak budaya balirin. Oh, iya gitu. Terus gak pake kamen, terus karena pake kamen, banyak sekali bawa daksinanya. Saya gak sanggup menangani daksinanya tiap hari 50-50. Akhirnya, saya stop itu menggunakan canang-cari. Mencang-cang-cari juga banyak sekali. Akhirnya, udah kita kasih harga untuk setiap penanganan. Akhirnya, tiang juga menggunakan apa namanya, pakaian yang sesuai dengan karena tidak menggunakan atribut-atribut seperti itu. Pak Gun, sendiri lebih suka, lebih enaknya itu disebut sebagai praktisi pengobatan, penekun spiritual, atau nafis? Yang sebenarnya lebih suka disebut praktisi penyembuh. Praktisi penyembuh, ya. Karena kan tugasnya menyembuhkan. Tidak terikat pada kata tradisional, non-tradisional. Nah, secara, secara, keinginan secara pribadi, saya pengen eksis di semua tempat. Jadi, semua agama bisa masuk ke tempat saya. Tidak ada pakem yang harus begini, mereka datang, harus membawa canang, pakai pakemen, mereka datang ke tempat saya. Tapi, semua agama bisa saya tangani tanpa mereka di-judgment oleh, oh, ini agama ini, saya nggak mau karena beda agama. Saya nggak ingin ada adjustment seperti itu, sehingga saya bisa menangani sampai hari ini, sampai juga saya pasir di Jakarta banyak sekali. Saya ke Jakarta setiap, satu bulan bisa dua, tiga kali. Itu kalau saya lihat di Facebooknya, banyak banget ya kepakarannya. Ada apa istilahnya? Membaca wajah. Cenayang juga iya. Cenayang juga iya. Besegnomi iya. Cenayang itu, secara spiritual, saya bisa membaca peta. Peta, apa namanya, banyak hal yang saya tangani di Cenayang itu. Contoh misalnya, secara spiritual, apa yang terjadi pada orang, bagaimana. Itu secara holistik bisa kita analisis gitu. Jadi, kalau pembacaan wajah, memang sudah dari lahir saya mampu menganalisis gerak-gerak wajah, ini harusnya jadi apa. Bagaimana sih kehidupan... Berarti kalau dilihat wajah saya, memang sudah cocok podcast ya? Sebenarnya, cocoknya itu dalam bidang komunikasi, berhubungan dengan orang-orang seni, dari garis-garis wajah, saya lihat. Saya baca ya. Berarti memang sudah pas dia, nyambung dia. Ada garis wajah yang berhubungan dengan... Yang disukai oleh orang bagian-bagian seni, pasti kalau ketemu sama Andi, langsung senang gitu. Ada pancaran seperti itu. Nah, Pak Bung, ini tadi, saya berpikir, bakal banyak pertanyaan, dan, tapi sebelum kita bahas satu persatu, saya mau balik ke belakang dulu. Sejak kapan sepertinya, Pak Bung, mulai kenal, dan artinya, ya mungkin ini apakah mendapat ilmu, ilmu boleh dibilang, ilmu namanya, mendapat ilmu, atau mendapat kemampuan itu. Sejak kapan, Pak Bung? Kalau saya bilang, saya nggak tahu ya. Tapi, mungkin DNA saya begitu. Ibu, dari garis keleluhurannya, ada balian, dari saya, garis Aji, ada juga, unsur-unsur balian, spiritual, dan yang lain itu, memang pegang teguh dari, jeruk tiang, dari tempat ibu juga, akhirnya, mungkin, secara, apa namanya, alami, muncul di diri tiang. Dari kecil, dari kecil, saya nggak pernah menceritakan apa yang tiang alami, dengan siapapun. Cuma, Aji kadang-kadang mengasah tiang dengan cara keberanian, disuruh jalan mahal. Berarti Pak Bung juga nggak pernah ceritakan ke Aji yang di alami, nggak itu. Cuma, Aji tahu gitu ya? Aji tahu. Karena Aji dulu, kan keilmuannya banyak. Jadi, lontar-lontar yang diberikan ke saya itu, kesidian semua. Waktu saya baca, wih kesidian semua. Waktu zaman saya kecil, baca-baca lontar. Nah, itu Aji guru SD dulu, guru SD. Terus, mengajari saya, karena kan gurunya jauh di hutan, di, apa namanya itu, di Tegalasi. Jangan mubu aja di sana. Jadi, waktu itu, jarak tempuh jauh. Jadi, mereka merajar spiritual supaya lebih aman mungkin atau apa. Nah, sama seperti yang Aji melatihnya di situ, entah alami, entah memang dipersiapkan, tahap hati yang juga tidak paham. Memang sengaja digodok. Iya, digodok. Yang pada akhirnya, setelah dewasa, yang saya rasakan gini, ketika saya melihat orang, misalnya di jalan, langsung cium bau mayat. berapa saatnya di depan saya, ketelakaan langsung meninggal. Kayak ada pertanda. ada pertanda. Kok meninggal orang ini lagi sebentar? Langsung di depan, langsung meninggal. Contoh misalnya, pas saya duduk, kok bau mayat ya? Wah, ada yang meninggal tempat ini nanti. Contoh misalnya, waktu kemarin, sering sekedar, dari dulu seperti itu. Dan melihat, saya tidak mau menganalisisnya. Maka saya menghindari sebenarnya hal-hal seperti itu. Itu sebetulnya kemampuan itu, ketika menyadari itu, dan beberapa kali terbukti, Pak Bung merasa, tertekan atau orang menjadi was-was. Waduh, ini, kan diberi pengetahuan itu, banyak orang yang tidak siapkan. Secara alami, saya tidak suka. Kenapa Pak Bung? Secara awal-awal, saya tidak suka. Kenapaan sih, yang begini-begini? Saya pengen jadi manusia biasa saja, yang normal pada umumnya. yang tidak harus mengetahui hal-hal, yang tidak harus diketahui. Tapi, perjalanan, perjalanan yang harus saya alami, ya memang begitu. Mungkin leluhur sudah mengarahkan hal seperti itu. Sehingga akhirnya, saya harus menerimanya dengan baik, dan saya harus mengikuti naluri-naluri ini. Jadi, kalau misalnya melihat apapun, saya bisa analisis, oh, akan seperti ini, akan seperti ini. Tanda-pertandanya. Berarti sepanjang yang Pak Bung bilang tadi, dari perubahan karir, boleh dibilang, mulai dari jadi buruh di pariwisata, di garment, mengajar, proses belajar spiritualnya tetap jalan juga. Tetap jalan. Ada provisi jalan, ini lain lagi. untuk mengasah diri itu tidak instan. Untuk menjadikan diri spiritual, dianggap spiritual, dianggap tidak instan. Ada di Facebook Tiang, itu saya bilang, ketika saya masuk ke dalam, ternyata saya ada di luar. Itu boleh ditanyakan dengan siapapun, itu dalam sekali. Dalam sekali. karena hampir 23 tahun, saya mengandalkan meditasi, dan belum pernah saya lubang sekalipun sampai hari ini. Jadi tidak ada lubang. Itu harus disiplin. Kedisiplinan itulah yang menyebabkan orang jadi. Orang yang tidak disiplin, tidak akan jadi apa-apa. Istilah yang orang mengatakan, harus konsisten. Konsisten. Disiplin dan konsisten. Terus pengen orang, eh saya mau belajar, pengen jadi ini. Tanyakan dalam diri, mampu tidak? Konsisten tidak? Kalau tidak bisa konsisten, lebih baik jangan. Kalau mumpung-mumpung itu, saya mau nanya balik sama Pak Bung. Pak Bung sendiri waktu kecil, cita-citanya ingin jadi apa? Saya ingin jadi pengusaha. Dan itu sudah sempat kejadian. Sudah sempat kejadian, dan sekarang juga saya tetap membuat perusahaan, membuat lab, membuat produk, dan produk itu harus disebarkan di masyarakat. Nah, yang kemudian akhirnya, kalau di awal-awal, seperti Pak Bung bilang, sambil bekerja, menekan spiritual, tapi belakang malah istilahnya makin menjadi lebih, dalam tanda kutip, lebih serius lagi. Bahkan akhirnya memutuskan meninggalkan sekolah. Gitu kan? Memilih ini. Secara jujur, ini pertama kali ya. Pertama kali saya harus jujur, di sini. Karena selama ini saya tidak pernah menceritakan ini. Di podcast ini ya. Saya juga punya guru spiritual. Karena tanpa tuntunan guru, kita tidak jadi apa-apa. Kemampuan apapun, setinggi apapun, kalau sendiri bergerak, tanpa ada pakem-pakem, tanpa ada rule-rule, tanpa ada ruang, tanpa ada pembatas, maka kita jadi liar. Oleh karena itu, saya ketemu dengan orang yang memang tepat, yang saya jadi guru. Waktu pengujian guru itu berat. Ketika ketemu, saya uji. Saya tes dengan kemampuan saya. Balik ya. Ini uji guru malah. Pantes sepandang dia jadi guru saya. Kan begitu. Ketika uji, kita ngobrol, cerita. Saya tes dengan berbagai macam pertanyaan untuk memuaskan hasrat spiritual dia. Hasrat akademik saya. Hasrat saya mengetahui banyak hal, saya uji. Itu berbulan-bulan saya ketika ketemu, berhari-hari sampai jam 11 malam dari pagi, bertanya banyak-banyak hal. Dan dia tuntas, lunas, menjelaskannya sampai ke titik saya paham. Semua diladeni pertanyaan apapun, dijawab. Dijawab sama guru saya. Tapi mohon maaf, saya tidak akan ceritakan guru saya itu siapa, di mana tempatnya, saya tidak akan menceritakan. Tapi, kehebatan dia adalah berusaha menceritakan apa saja. Dan dia bilang, kamu ini keturunan bahagian apa saja, dipelajari, ini gampang gitu kan. Ya udah. Jadi, tidak dituntunlah saya oleh beliau, sampai pada akhirnya, kalau saya misalnya, saya harus begini, dikasih. Saya harus begitu, coba. Ada rule-rule batas. Sehingga, pakem, apapun, saya lakukan dengan tepat, supaya tidak melecek kemana-mana. Itu sebenarnya... Apa ada semacam amanat dari guru tersebut juga, nggak arti bahwa, ini jangan dipegang sendiri aja, harus diamalkan untuk orang, sehingga mendorong panggung, memutuskan lebih ke penekunan. Nggak juga. Dia membebaskan saya. Dia membebaskan saya, mau dibukunakan untuk apa saja. Atau kamu, apa namanya, dia pertama-pertama, nggak mau dijadikan guru. Kamu, nggak jadi guru saya, jadi kita partneran aja. Partner diskusi. Jangan bilang saya guru, bilang aja saya teman diskusi. Tapi karena menjawab semua pertanyaan saya lunas, tuntas, saya harus nyerah, dan saya harus bilang dia guru. Terserah mau dibilang pertemanan, tapi saya anggap kamu guru saya. Karena luar biasa pengetahuan. Akhirnya, perjalanlah. Terus, apakah saya bergerak seperti ini, itu ada inisiatif juga. Dia bilang, lah, jalani aja. Tapi saya, saya mau ini ya, mau berhenti jadi guru ya. Terserah aja. Yang penting, kalau berhenti juga, nggak akan kekurangan. Oke. Karena memang, udah fokus. Sampai hari ini, kami masih diskusi panjang, tentang banyak hal. Artinya, kalau dibilang, apa yang Pak Agung, miliki sekarang, kuasa sekarang ini, proses yang panjang, sebetulnya. Panjang sekali. Panjang sekali. Kalau orang yang, apa namanya, melihat saya tiba-tiba, dulu waktu saya ini, anak biasa-biasa, dan gitu misalnya. Kok biasa-biasa aja. Kok sekarang, tiba-tiba, tadi kini, tadi kita. Kok jadi balian gitu. Saya nggak suka sekali disebut balian. Istilahnya orang yang balian. Padahal lebih enak, tadi ya penekut penyembuhan gitu ya. Ya, praktisi penyembuh. Praktisi penyembuh. Saya, nggak suka sekali dibanggil balian. Enak sekali. Karena memang, saya tidak mewinten balian. Tidak bergerak, persis seperti balian. Tidak, mungkin akan pakem-pakem balian. Tapi saya mempelajari lontarnya. Seperti lontar pengusade, taruh permane, apa namanya tuh, banyak hal yang saya pelajari dari ruga pariksa. Ruga pariksa tuh bagaimana memeriksa orang dari kulit, ketika ketemu kulitnya bagaimana, rambutnya seperti apa, detak jantungnya sepenuhnya, oh, persakitnya apa. Itu kan ruga pariksa. Nafasnya seperti apa. Ini ada di, apa namanya, rontar. Saya juga membacanya. Jadi saya membaca banyak hal tentang pengusade juga. Artinya kalau kita lihat, apapun sebetulnya, orang yang bagi sebagian orang awam dianggap bahwa itu, anggaplah ilmu tingkat tinggi, entah mistik, atau apa segala macam, sesungguhnya bisa dipelajari kan? Semuanya bisa dipelajari. Ada di dalam tubuh kita sendiri, mampu padidak kita menemukannya saja. Orang yang disiplin, mampu menemukannya. Orang Tantra menyepi. Kan gitu. Ajaran Tantra itu kan menyepi. Ngurik diri, ngulak raga, apa namanya, sampai ke pemun. Itu ada proses ya. Satu tahun saya ke pemun. Car 12 malam di sana. Mungkin Pak Gung, kalau orang bilang bahwa tantangannya juga pasti berat dong Pak Gung. Saya yang pernah Pak Gung alami selama puluhan tahun ini, kira-kira godaannya itu apa Pak Gung? Godaannya adalah frekuensi dimensi yang diserang dalam dimensi, oleh dimensi orang lain itu. Itu yang paling berat kodaannya, serangannya itu. Ketika saya magerin rumah misalnya, saya kan punya pemageran gaib nih. Saya mampu memagari ruang itu, supaya tidak ditembus oleh apapun juga, dengan pengetahuan saya. Nah, ketika pemageri banyak interaksi dimensi namanya. Karena makhluk-makhluk ini kan makhluk-makhluk dimensi. Apakah ada dan itu sudah dinyatakan oleh mulut, pasti ada. Makhluk-makhluk dimensi ini, kita suka berinteraksi dengan kita. Ini yang diharuskan dipanggirin. Juga orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual juga banyak. Terus orang wali banyak bilang, Wah, zaman sudah milenia, ga mungkin belajar seperti itu. Malah zaman milenia, banyak orang yang masuk ke dunia spiritual macam itu. Dan banyak memiliki kemampuan, tapi tidak mau bercerita. Artinya untuk, apa istilahnya, orang yang punya kemampuan semacam ini juga, ga seperti orang bawa pamer, wah ini loh saya bisa, ini ga seperti itu malah. Walaupun orang-orang, tujukan dong kemampuanmu, kalau bisa buktikan, bisanya begitu. Orang semacam itu, larangan untuk, keluar-keluar bisa membuktikan. Itu memang ada larangan. Jangan, tidak boleh hanya untuk diri sendiri. Kalau dia keluar-keluar, semua masyarakat pasti akan menyurut dia berbahaya. Dan kaitannya itu tadi ya, nanti akan banyak gelombang frekuensi lain yang mencoba masuk, tambah berat di dunia. Benturan frekuensi sebenarnya. Sebenarnya alam ini kan bentuk dengan frekuensi. Saya bilang, supaya lebih ilmiah benturan frekuensi. Mereka membuatnya frekuensi yang berbeda, kita punya frekuensi yang berbeda, sehingga ketika berbenturan terjadi ledakan. Itu akan menekan. Itu kalau secara normal saja, biarpun berbeda frekuensi, tidak masalah sebetulnya. Tidak masalah sebenarnya. Biasa-biasa saja. Jadi, kadang-kadang orang bilang, bisa tidak buktikan? Orang yang bisa, tidak akan mampu keluar-keluar untuk membuktikan. Dia akan masuk ke dalam. Dalam tantra, tidak diizinkan untuk menunjukkan, tapi masuk ke dalam-ke dalam diri. Tapi pernah tidak ada yang dalam tanda kutip, nantang Pak Goh, misalnya, kalau Pak Goh, kalau Pak Goh seken, bisa gitu, coba, pernah tidak ada yang menunjukkan? Pernah, tapi saya tidak ladeng. Tidak apa-apa, saya tidak punya kemampuan. Tidak perlu pengakuan itu, tidak begitu ya. Karena kalau pengakuan itu juga untuk apa? Yang lebih baik adalah pembuktian bagaimana kita bisa membantu orang, menyembuhkan orang, mampu membuat orang menjadi bahagia dari yang sedih. Dari depresi, menjadi tidak depresi. Dari orang sakit, menjadi tidak sakit. Itu harus kita, apa namanya, di situ berorientasi, tidak pada menunjukkan kemampuan secara pribadi, soalnya bisa begini, bisa begitu. Karena tidak ada manfaatnya untuk menunjukkan itu. Tapi Pak Gung pernah tidak bukan tergoda? Artinya ya karena kemampuan Pak Gung bilang tadi, dengan lewat, Pak Gung bisa tahu mungkin entah dari baunya atau apanya. Sering tidak tergoda, Pak Gung tiba-tiba saja misalnya ingin ngomong, eh kamu begini loh, gitu misalnya. Atau Pak Gung tahan aja? Dulu ya. Dulu waktu awal-awal. Awal ya iya. Eh kamu ini diiringi oleh ada sesuatu yang ini. Kayaknya leluhurnya ini gini. Ada beberapa kali. Dalam proses lebih lama lagi, ternyata itu tidak boleh disampaikan. Kalau dia tidak dibaca, jangan disampaikan, gitu ya? Tidak bisa. Itu ada di Kalimbo Sade, Kalimbo Sidi. Jangan pernah mengombongkan diri di depan. Kamu kejatuh, gitu. Jangan pernah mengombongkan diri di depan. Ada etik, kode etiknya juga. Kode etiknya, iya. Ini, ketika mau jadi penyembuh atau memang sudah jadi penyembuh atau jadi balian, lengkapi diri juga dengan membaca banyak lontar, membaca lontar-lontar kawisesan, atau membaca usade-usade, supaya kaya akan pengetahuan. Kaya akan ilmu pengetahuan, sehingga, tapi kalau sudah baca, jangan, ini, pakem. Soalnya sudah membaca lontar ini. Itu juga salah. Membaca untuk memberikan pengetahuan, supaya kita lebih bijak memberikan arahan-arahan atau apa. Mampu menganalisis apapun, jauh lebih dalam daripada hanya sekedar memberikan, apa namanya, ucapan-ucapan yang menyebabkan orang menjadi kebingungan. Jadi, orang kalau dulu mungkin berpikir bahwa, oh ini pengobatannya terkesan gaib atau mistis, tapi bisa dibuat menjadi ilmiah gitu, logis gitu jadinya. Boleh saya contohkan. Contoh misalnya, masuk ke ruangan saya. Sampai di ruangan saya, dia gitu kayak misalnya, Allah-Allah mau kerauhan gitu. Saya langsung masuk dalam logis. Logis berpikir, atau dalam teguran logis. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak seperti ini, apa namanya, kelihatan Bapak gangguan mental. Karena tidak ada satupun yang masuk ke dalam tubuh Bapak. Bapak-Bapak aja yang bereaksi yang berlebih. Karena memang tidak ada yang dimensi yang menyebabkan Bapak terlalu emosional, Bapak terlalu pengaruhi oleh lingkungan yang menyebabkan tertekan di jiwa. Nah, itu menyebabkan dia ga jadi kerauhan. Udah-udah diingatin dulu. Seperti itu. Pak, mari kita selesaikan kasus Bapak aja. Hal-hal seperti itu, gak usah lah. Mari kita masuk ke, apa yang sebenarnya harus Bapak, harus kita sembuhkan di Bapak. Itu aja sebenarnya. Ini yang bagiannya menarik, Pak Bunya. Mungkin saya mau terpendam juga. Soal pemahaman itu tadi. Dari kasus yang pernah panggung tangan, seperti yang tadi itu kan, cenderung kalau umat orang awam kan berpikirnya bahwa, apakah ini kerauhan, kenen anak, dan segala macam. Seperti apa kita bisa membedakan bahwa itu sebetulnya masalah psikis, Pak Bunya? Bukan, Pak Bunya? Itu komplikasi sekali. Kita harus bisa memilahnya bahwa dimensi lain mempengaruhi dia enggak. Kejiwaannya ada enggak. Atau dia akan terjadi tekanan, misalnya tekanan batin secara dalam. Itu ada namanya ruga pariksa secara mendalam dalam yang kita belajar. Kalau istilah umumnya, mendiagnosa. Mendiagnosa. Baru datang, baru datang kita dah, oh ini memiliki paparan aura yang berbeda. Oh ada yang mengikuti. Ada aura yang menyentuh kita. Habis itu ketika duduk, kita sudah paham. Nanti kalau dia memang ada yang mengikuti, kita merinding atau apa, untuk melutungkuk berdiri. Dari situ sudah kita analisis. Oh ini tanganannya medis, eh non-medis nih. Benar-benar harus ditangani secara non-medis. Kalau tangannya psikologi, baru datang, kita sudah lihat dari mata dan wajahnya, itu tidak ada apa-apa. Dan itu emosional. Muncul di wajah seperti itu. Dan matanya benar-benar. Beda dengan orang yang memang... Bisa dari raut wajah dan tatapannya. Tatapannya kita sudah bisa. Dan sentuhan aura yang masuk ke dalam diri kita itu. Jadi sensitivitas kan berasal dari latihan. latihan meditasi yang dilakukan secara beruntung, itu masuk ke dalam lapis-lapis tubuh sampai dalam. Dan kita bisa merasakan detil getar tubuh kita sampai ke meridian-meridian yang ada di dalam tubuh kita. Itu kita rasakan terus. Nah, kalau ada sentuhan apa-apa kan langsung terasa dalam lapisan. Oh ini, 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 ini. Jadi lebih pekar. Lebih pekar. Sangat pekar sekali. Jadi, itu harusnya bisa kita membedakan seperti itu. Tidak harus just setiap orang datang terus kerauhan. Wah, bisa kena lihat dengan cetik ini. Atau, ini, kenain anak. Tidak bisa, jangan, jangan selalu di tempat saya selalu sekat gitu. Apakah saya kenain anak? Apakah ada demen-demen? Saya bilang, mari kita selesaikan kasus sakitnya dulu. Ketika kamu sakit, nanti kalau penyebabnya, kalau ada unsur dari keluarga atau tetangga, kita tidak mau, saya tidak mau menyatakan apapun juga. Sembuhkan sakitnya, bentengi diri. Saya tawarkan, saya sengker ya. Secara pribadi, saya sengker ya. Nanti siapapun berinteraksi, kamu tidak akan dikenain apa-apa lagi. Otomatis tidak ada urusan orang-orang lagi. Kan kita bisa berinteraksi dengan lingkungan. Dengan saudara. Kadang-kadang orang berpikir-pikir ketika tahu siapa yang menyakiti, itu malah timbul dendam. Dendam. Berusaha membalas. Penyakit tambah lagi. Tanker muncul, tumor mukul gitu ya. Kan lebih baik, benar. Itu berarti sembuhkan penyakitnya, bentengi diri. Jadi yang paling tepat. Tiyang punya prinsip, saya menyembuhkan orang, supaya tidak diganggu. Kalau memang dia ada unsur magicnya, saya bentengi dia dengan penyengkeran. Saya bilang, kita sengker ya. Ibu tidak boleh khawatir, kemana saja, ibu akan aman-aman saja. Itu garansi saya. Jadi ibu boleh berinteraksi dengan siapapun juga, kecuali racun yang ditaruh di langsung dan kamu minum. Itu tidak bisa terbentengi. Tapi kalau secara spiritual, dikajar secara spiritual, biasa saja. Terlalu santai tidak akan masuk. Berarti kita harus memusnahkan musuh, tidak perlu gitu. Itu apa? Boleh dibilang dilawan itu tidak perlu ya. Kalau kita memusnahkan mereka dan menentang mereka, alam ini tidak seimbang. Ada baik, ada buruk. Ada yang mempelajari putih, ada yang mempelajari hitam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Terus apakah kita menghancurkan semua yang tidak baik? Tidak seimbang. Sama orang yang bilang dalam tubuh ya, misalnya bahwa ada apa yang dibilang kolesterol misalnya. Kolesterol ada yang bilangnya padat, sebetulnya berguna juga. Kolesterol berguna untuk pelumas tubuh. Tapi karena kelebihan dia, maka dia akan menjadi penyakit, menghalang di darah. Pemahamannya semacam itu. Jadinya kan bahwa tidak perlu diberantas habis, tapi dibuat menjadi lebih rasional. Betul, betul. Itu ada nggak Pak Gung, misalnya dari ketika Pak Gung berusaha memberi pemahaman itu kepada orang yang datang, berapa persen atau berapa bagian dari mereka itu yang akhirnya menjadi semacam, oh iya ya, atau mungkin masih ada yang ngotot malah misalnya Pak Gung. Saya bilang 60-50 persen, eh 60-40 persen. 60 persen mau menerima, 40 persen enggak, karena dia menginginkan adjustment kebenaran. Memuaskan khasat. Saya sudah 10 orang mencari balian, menyatakan bahwa ipar salah lah yang menyebabkan saya begini. Kalau saya, nggak usah, ngapain bertengkar dengan. Boleh saya benteng. Andai kata pun memang ipar atau siapapun yang di lingkungan, nggak akan bisa mengganggu gitu. Nggak akan bisa mengganggu. Ibu bisa berinteraksi. Nggak usah bermusuhan, biasa aja. Kan begitu. Daripada itu menjadi bahan untuk mereka membenci lagi. Nah, orang-orang begitu ketika dikira nasiatif itu belum. Dia harus jadi tempat lain lagi, karena nggak puas tempat saya. Karena tidak bisa menuduh orang yang dinyatakan oleh dia bersalah, kita tuduh juga. Berarti ada juga sebetulnya yang datang ke Pak Agung itu, sebetulnya bukan mencari obat, tapi lebih mencari pembelaan. Pembelaan. Atas tuduhan-tuduhan yang dilakukan. Atas pemahaman kelirunya itu tadi. Pemahaman keliru. Karena banyak penyembuh-penyembuh atau bisa anggap aja badian-badian yang sering sekali mengubar hal-hal seperti itu. Yang menjadikan komoditi. Iya, komoditi. Leak, kembali musuh. Sebagai bahan yang dibicarakan itu untuk pengelihatan ini, pengelihatan itu, sakti ini, sakti ini, ini nyakitin gitu, undang-undang. Sebenarnya hal-hal seperti itu kan memang sudah dari dulu kita ada dibadi. Apakah saya antipati terhadap seperti itu? Nggak juga. Memang budaya harus berkembang. Budaya harus tetap aja. Anda kata hal-hal itu berkembang dan masyarakat masih suka kenapa harus dihapus, nikmati aja. Kalau memang tidak berguna, pasti akan hilang sendiri. Oke. Nah, Pak Gung, kalau tadi kan dari omongan tadi juga kita lihat bahwa Pak Gung sendiri berusaha boleh bang menekuni secara boleh dibilang bukan ada, budaya iya, secara modern juga iya. Nah, bagaimana Pak Gung mencoba menyeimbangkan itu? Karena kan orang menganggap bahwa ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Artinya, bagaimana sih bisa menyatukan yang satu cenderung bagi orang modern itu yang, wah ini game-game ini agak nggak masuk akal. Di satu sisi, Pak Gung mempelajari secara medis dan logis. Nah, bagaimana Pak Gung bisa istilahnya membuat itu menjadi balance dan saling mendukung? Latar belakangnya kan suka baca. Kita banyak baca. Orang akademik itu kan banyak baca. Filsafat, banyak baca juga, banyak hal. Dari pembacaan itu terakumulasi di otak kita untuk saling menyesuaikan. Frekuensi-frekuensi kita sesuaikan. Kalau misalnya sakitnya seperti ini, analisis seperti ini, secara medis kita bisa memahaminya bahwa ini sakitnya berasal dari sini, syarapnya berasal dari sini. Saya bisa tentukan bahwa di sini sumber sakitnya bukan di tempat sakit ini. Ini sakit sekali. Bukan di situ, tapi di wilayah di sini sakitnya. Karena analisis syarap ada posisi ini kan. Tapi kalau mereka bilang, ini nggak kenain itu saya, nggak kenain ini. Secara medis seperti itu, secara spiritual, bahwa tubuh kita adalah karang natah kita. karang natah, karang awak, nggak sama. Maka secara spiritual, supaya terpuaskan juga, saya pasti analisis dari kondisi rumahnya. Rumahnya ada pemali apa tidak, atau salah tempat apa tidak, posisinya, pengeluarannya, jalur, apa namanya, jalur udaranya, bisa apa tidak. Begini, orang Cina sangat fanatis dengan pengshui. ketika membangun rumah, alurnya harus tepat, fengshui-nya. Dan itu teman saya, praktisi fengshui di Jakarta, luar biasa. Dan dia mahal. Ketika bertemu dengan saya, saya membawa pengetahuan Bali tentang pengaturan tata letak ruang. itu yang baru, yang lamaan ada, namanya siwereke. Siwereke itu bisa digunakan pada zaman sekarang. Sedangkan asli kosa lekosali, lebih pada, lebih pada tatanan yang luas. Jadi harus, pakemnya harus benar. Jadi, sikot sata bisa pakai. Tapi kalau perumahan, kosa lekosali masuk apa? Nggak? Sulit. Paling aguli, tapak ngandang, itu saja. Tapi kalau sudah dibangun, apa yang? Sulit menerapkan, itu secara penuh ya, kondisi sekarang. Tapi dalam siwereke, yang lebih awal lagi, yang saya pelajari, itu bisa diterapkan di mana saja. Di posisi apa saja. Di apartemen saya di Jakarta bisa. Di perusahaan lantai lima yang saya tangani, bisa saya terapkan. Dan itu bisa dijelaskan secara rasional sebetulnya. Secara rasional, dan hampir mirip dengan Feng Shui. Karena kita mengatur gerak udara. Gerak masuknya udara kemana, sesuai dengan unsur tubuh kita. Gerak tubuh nafas masuk ke paru-paru, karena paru-paru kini. Itu kan kita harus jelaskan secara detail dulu, supaya mereka paham. Ini gerak udaranya begini. Nah, kalau begini, panasnya ada di sini, berarti di sini powernya. Walaupun dengan ruang kurang dari satu area, bisa kita ceritakan, oh di sini tempatnya untuk bekerja harusnya, karena angin pertama masuk ke sini. Ini tempat tidur, karena di sini sejuk, karena jalur angin kedua. Jadi bisa kita jelaskan. Karena tubuh ada pengeluaran, oh di belakangnya harus ada song, song bah, orang itu di depan harus ada posisi ini. Pendungan karang harus posisi ini. Apa namanya tuh, surya harus di sini. Di tengah ada tugu. Ini semua, kita berikan keleluasaan untuk orang bisa melakukannya. Kan pengetahuannya sangat sederhana, tapi bisa. Dan itu menghentikan semua pemali yang ada. Pemali kan alur gerak alam ini, panca, maha buta, angin, dan yang lain, terhambat, sehingga tubuh rumah menjadi terhambat. Kayak tadi sirkulasi udara. Sinar tidak masuk, gerak panas yang ada di sana, ngebebeng, akhirnya, bereaksi pada tubuh sang pemilik rumah. Baik itu ngontrak, ngekos, apapun juga, yang penting ada di posisi itu, berpengaruh juga terhadap tubuh orang yang ada di dalamnya. Nah, bagi yang nggak paham, udah langsung berpikir yang ke spiritualannya, padahal benar-benar penyebab kayak tadi. Penyebab itu. Rata-rata, kalau misalnya kita compare, rata-rata penyebabnya itu dari rumah yang tidak sehat, menyebabkan tubuh orang juga menjadi mengalami sakit di bagian-bagian tertentu dalam sakitnya. Yang artinya bahwa tidak selalu, kalau misalnya ada sedikit gejala, selalu dibawa ke arah, wah ini, kena ini, kena anak, dan segala macam, nggak ya. Tapi Pak Gung, ada satu lagi, kalau orang, ini kan ya, terkait percayaan juga, kalau orang bilang bahwa, misalnya, saya dulu pernah, pernah ada yang mengatakan, kayak itu misalnya, bahwa, wah ini ada nih konen, apa sih ya, konen perangkat aja, leluhur kayak itu misalnya, wah ini ada yang masih, tertunda, atau masih yang belum di lunas, segala macam, nah kalau keyakinan semacam itu, gimana Pak Gung? Itu tidak keyakinan, itu analisis tubuh, analisis tubuh terhadap reaksi, ruang yang kita punya, ruang ini, kalau di Bali, itu cerdasnya, ampun, bahwa, di, di ulu ini, pasti, dur, kepala, di kepala, pasti, pelinggih, kan kita, pelinggih, pasti berhubungan dengan, pikiran, pikiran, kale, dan juga, betare, juga keleluhuran, di sini posisinya, kan gitu, betul, tapi, kalau ada orang yang sakit di sini, mental dan yang lain, berarti ada sistem di sana yang rusak, ada masalah, segampang itu kan, masalahnya, contoh misalnya, di perut, oh, berarti ada di dapur yang bermasalah, gitu, jadi, di mulut, misalnya, ada masalah, berarti, di depan, di depan, penjaga ini ada masalah, gitu kan, karena kan konsep, kosali, kosali, dengan konsep, yang siwereke beda, berbanding dia, kalau menggunakan konsep siwereke, kepala itu ada di depan, di depan, nah seperti misalnya, kalau dikatin, apa namanya, di lawangan-lawangan, itu kan ada ini, ada wajah kan, kayak bom, itu kan lawangan awal, itu wajah, kepala, di depan, di belakang baru, pengeluarannya, itu pengetahuannya sebenarnya, dari sana kita bisa mengatur alur-alur, jadi, tetap, konsepnya adalah, tubuh kita, tergantung dari tanah yang kita, pinjak di sana, tempat di kita. Jadi, cerminannya sebenarnya ke sana, tidak, kalau misalnya ada yang seperti bilang tadi, bahwa ini ada yang gak beres dan leluhur, berarti, problemnya di sini, di kepala pikiran, ya, apapun itu, pasti ada yang berasalah di keleluhuran, entah itu programnya rusak, entah mungkin dulunya tidak diupacarai, entah ada yang tertinggal diupacarai, istilahnya secara itu, orang bilang bahwa, ada janji dan leluhur, tapi kalau dimodernkan, ya itu, tadi mungkin ya bahwa, karena mungkin, apakah, ibarat ke orang sekarang, ya, ini perlu healing, gak gitu misalnya kan, gitu ya. Contoh misalnya, ini kita kasih contoh, suatu ketika, dia main ke rumah teman, ke rumah pasien saya, dia menyatakan, neneknya menyatakan, wah, kepala, sakit kepala hebat, Saya duduk di, di Bali Gede, lihat di, di merajannya, Bu, pindahin ya, bekas-bekas kayu bangunan itu, yang bekas, apa namanya, bekas dulu membongkar, bongkar, kan ada kayu-kayunya, di pelinggihnya, di sampingnya, ditaruh, kayu-kayu bekas bangunan itu, yang bilang, Bu, pindahin itu, hilang dah sakit kepalanya, pindahin, oh, pindahin, lagi sebentar, hilang kepalanya, kok bisa hilang sakit kepalanya, padahal ini udah bertahun-tahun, bertahun-tahun, ketika naruh, benda itu di situ, ketika sudah disingkirkan, hilang sakit kepalanya, ada sesuatu yang tidak pas pada tempatnya, betul, itu, itu, itu telah dipindahkan, kok hilang, kan tak perlu obat, hanya memindahkan tempat, ibu udah sehat, gitu, kadang-kadang seperti itu yang saya temui di lapangan. Sebenarnya simple, tapi kita berpikirnya terlalu rumit dan jauh, Pak Gung, boleh nggak minta satu tip mungkin bagi, mungkin seperti bagi orang awam, atau saya misalnya, ketika ingin, anggaplah misalnya, bagaimana mengenali potensi diri kita, Pak Gung, potensi dalam arti kata bahwa, untuk pekerjaan, atau arti bahwa, oh, dengan kondisi kayak gini, atau misalnya juga mengenali bahwa, saya lemah di bidang ini, atau mungkin kayak tadi, misalnya, wah, saya ini perlu kurang dibenteng, atau apalah segala macam, mengenali kelebihan dan kekurangan kita, itu seperti apa, Pak Gung? Pak Mande, begini, saya tidak pernah, tidak pernah, apa namanya, melanggar aturan-aturan yang ada. Contoh misalnya, saya kan bukan memangku, kalau Unim Rajan saya tidak ada pemangku, saya cari pemangkunya untuk menyelesaikan kasus saya. Kan saya misalnya sakit nih, aduh sakit sekali, karena bukan saya untuk menyakit itu, karena harus dioperasi, maka ke dokter untuk mengoperasi, tugasnya dokter. Sudah juga semua profesi-profesi, yang dihadirkan oleh beliau-beliau itu, sehingga kita berprosesnya, polisi, mangku, dan yang lainnya, itu sudah punya plotnya masing-masing, ketika misalnya, pengen mengetahui itu, kalau ada yang mengetahui, memang tugasnya dia, untuk menginformasikan, hal seperti itu. Sehingga kalau secara pribadi, orang kita ajarin misalnya, nanti kamu kalau begini, tidak seperti yang saya bilang tadi, untuk mengetahui jati diri, potensi diri, harus mengetahui diri dulu, masuk ke dalam diri. Terus saya ajarin, mulai meditasi ya, mulai hari ini, nanti lama-kelamaan, selama tahunan, nanti akan dengan sendirinya, kamu mengetahui bahwa kamu ternyata, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Tapi biar dia mengenali diri sendiri, kita menunjukkan jalan, dan disiplin tadi gitu ya. Kan saya suruh meditasi, orang memang disiplin meditasi, mau tidak melakukannya setiap hari. Tidak banyak yang, kalau borong-borong kan susah ya. Ketika duduk tenang, otaknya sudah dihutangkan, berat juga. Ketika duduk tenang, tiba-tiba, ingat ada tagihan lagi sebentar, tanggal tua kan, sulit juga kan. Nah ini menyebabkan orang gelisah gitu. Maka ketika ada profesional yang bisa membaca potensinya dia, ya datang aja supaya gampang kan. Baca beres. Jadi, kamu profesinya apa? Oh, kamu lebih bagus, kamu jadi sarpam aja ya. Daripada kamu cari polisi, tidak akan lolos lolos gitu bisa. Iya kan. Jadi kalau yang begitu, banyak ke tempat ya. Banyak ke tempat ya. Dan rata-rata, semua happy dengan pekerjaan, yang dilakukan hari ini, ketika saya kasih petunjuk-petunjuk itu. Artinya lebih, itu tadi, tidak memaksakan kehendak, tetapi sesuai dengan kemampuan. Kan itu jadi yang perlu. Tentang misalnya, kalau dia pedagang, berugi, dia terus berdagang, terus berdagang bertahan, salah namanya. Carilah potensi diri, kan gitu. Agung pedagang, kenapa pegaya? Apa harus saya kerjakan, kalau udah pedagang bersih? Ini dan kebarang warisan oleh orang tua, bidang, sampai bangkrut, banyak kan gitu ya. Artinya potensinya tidak ada begitu. Itu adalah penyadaran diri. Terus bagaimana caranya mencari? Tidak tahu rasanya saya harus apa. Orang spesial, mampu membacanya, coba tanyakan, kan begitu. Misalnya dia dibaca oleh orang spesial itu, misalnya dia mencari orang yang mampu membacanya. Coba baca saya, saya kerja seperti apa. Oh, kamu kerja ini. Oh, gampang ternyata kerjaan itu. Ah, coba. Ternyata berhasil di pekerjaan itu. Orang bilang lebih enak melakukan pekerjaan yang kita sukai dan kita mampu kan itu ya. Betul. Daripada memaksakan. Kalau saya dulu kan memaksakan diri seneng di guru gitu kan. Walaupun memang, apa namanya, menikmati juga. Jadi guru berprestasi, menikmati dengan anak-anak. Saya sangat menikmati. Tetapi, soul-nya bukan di situ. Tetapi ketika ketemu ini, jauh lebih nikmat lagi. Tapi jauh lebih nikmat jadi pengusaha sebenarnya. Apalagi kalau berhasil. Betul, betul, betul. Satu lagi nih. Kalau di ini, misalnya di era sekarang Pak Gung, apalagi dengan banyak media dan segala macam, kita mudah mendapat informasi, ngeliat ini itu dan segala macam. Gimana orang bisa, dan banyak juga orang yang kadang-kadang ngaku-ngaku Pak Gung. Oh, misalnya baru bisa sedikit, udah mengklaim diri, mencap diri sebagai pakar ini, pakar itu. Nah, mungkin ada nggak tips bagi Pak Gung untuk masyarakat, bagaimana artinya agar tidak salah jalan gitu, Pak Gung? Kita belajar latar belakang, kita belajar dari pengalaman masa lalu. Seorang tantra, ahli spiritual, ketika pada saat itu dia mengalami kesidian luar biasa, menuliskan, lontarnya, aksaranya, dia mampu mengaktifkannya. Terus, keturunannya, belajar lontar itu, apakah keturunannya sama dengan leluhurnya dulu, kakeknya atau kumpinya, yang mampu mengaktifkan itu. Kan kemampukannya beda-beda, belum tentu. Contoh lagi kedua, seorang pengusaha ada menuliskan, pengusaha ada yang dia, ketika dia datang, terus diobati dia, pakai ini ya, ketuker, terus dia tuliskan dalam lontarnya. Diobati, diobati orangnya. Orangnya itu pergi, dakwalik, dianggap bahwa itu sembuh. Kan begitu. Padahal dia masih mencari balian-balian yang lain. Kita nggak tahu. Terus, ini sudah terlanjur, tertulis. Dipajarilah sekarang. Oleh keturunan. Usade taruh misalnya. Terus dibuatkan seperti itu, dengan penyakit yang sama, diberikan nggak sembuh. Itu kan analisis yang sangat logis, bahwa itu harus diperbaiki. Harus ada banyak eksperimen. Seperti tempat yang kan eksperimennya banyak. Ketika datang pakai kartu. Datang lagi kedua kali, oke, ada perkembangannya apa? Dicatat itu. Nah, contoh seperti yang tadi, untuk mengenali orang-orang yang mampu dalam bidang spiritualnya atau apanya, tentu harus diuji. Maksudnya datang dulu. Sehat apa nggak kita. Untuk menguji itu perlu dana dan biaya. Ketika dianalisisnya sampai di rumah, sehingga rasanya. Berarti kita tidak harus mempercayainya. Cari tempat lain untuk seger. Kan gitu. Tapi apakah terus kita piralkan di media sosial, bahwa itu sehingga nggak juga harus begitu. Secara ekonomi, dia juga pengen uang. Artinya nggak perlu kayak tadi, baru kita, aduh kamu, nguluk-nguluk, nggak usah begitu. Nggak usah begitu juga. Pengalaman dulu yang mengajarkan bahwa orang tidak ke sana. Ketika ada orang mengobati, terus tidak sembuh di rumahnya, apakah dia balik lagi ke sana? Kan begitu. Contoh misalnya, kenapa saya banyak orang ke tempat saya dan terus berulang-ulang. Karena dia merasakan kenyamanan dan kesembuhan. Akibat sentuhan-sentuhan yang diberikan. Kan begitu. Nah, kalau Pak Gung sendiri, Pak Gung, ya, tadi saya bilang tiny, benar-benar tiny. Kalau Pak Gung sendiri, percaya dengan yang namanya jodoh Pak Gung. Kadang kan ada orang kayak begini, Pak Gung mungkin bisa mengobati, tapi ada orang yang mungkin kadang-kadang tetapi analisisnya begini. Seorang spiritual mampu menganalisis masa lalu. Berarti kan dia mampu melihat masa-masa lalu. Kalau orang dibukakan cakra untuk melihat masa lalu. Hari ini ada berarti, masa lalu kan masih berjalan. Kalau orang yang masa lalu ngecek saya, berarti masa yang kanan tak sudah ada. Saya misalnya ngecek masa yang lalu, berarti masih berjalan masa lalu itu. Sampai kematiannya, terus ada jadi masa sekarang dan masa yang kanan tak masih berjalan. Artinya, dengan pembicaraan seperti ini, kita sudah dalam jalur yang sudah ada, kita hanya menjalankan dia saja. Nah, ketemu dengan ini bukan kesengajaan, tetapi sudah dituliskan bahwa kita harus bertemu, kita harus berbicara dengan siapa, ketemu dengan siapa, itu sudah. Cuma kita tidak tahu, kan itu masa depan. Kita tidak paham. Sehingga kita memang anggap bahwa oh ini kita jodoh, patahal semua sudah tertulis, sampai kematian kita pun sebenarnya sudah tertulis. Ya, orang bilang barangkali ya, karena itu semesta sudah bekerja sebetulnya. Suratan takdir, itu bisa. Akhirnya, orang, apa percaya dengan jodoh? Saya ini percaya dengan banyak hal. Tidak hanya jodoh, apa saja saya percaya, asal diucapkan oleh manusia, itu adalah membuat ruang yang terjadi. Hentikan waktu. Oke. Pak Gom, seperti banyak yang akan bisa kita ceritakan. Tapi barangkali kalau kita habiskan sekarang, nanti nanti kita ketemu lagi, semoga ada jodoh, ketemu lagi Pak Gom, kita datang lagi di UKMAD dan kita akan bahas lebih detil lagi yang lainnya. Terima kasih sudah mampu di UKMAD, semoga sukses semuanya, dan tetap Pak Gom, seperti saya, jangan lupa, salam sesangkir kopi hangat. Oke. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.